Intro Salam Sejarah Oke hari ini kita berjumpa dalam suasana yang berbeda Dalam lokasi yang benar-benar baru Namun saya kira tidak akan mengurangi substansi pembicaraan kita hari ini Sebelumnya saya doakan kepada kalian semua yang menyaksikan video ini Semoga pada hari ini kalian memperoleh kebahagiaan dan rezeki yang melimpah Amin Ya baru-baru ini kita dibiasakan dengan sesuatu yang sebelumnya tidak biasa Sesuatu yang sama sekali baru dalam kehidupan kita Yakni yang kita kenal sebagai masa new normal Atau kelaziman baru Nah masa ini adalah saat dimana kita hidup dengan kebiasaan yang juga baru Dan cara hidup yang tidak kita temukan di era sebelumnya Penyebab dari masa ini kita sama-sama tahu adalah merebaknya pandemi corona Yang telah merenggut nyawa sekian ribu penduduk dunia Dan juga belakangan menjadi momok di negeri kita Ya virus menjadi latar belakang munculnya kelaziman baru ini Namun ketahui lah Di masa silam ada saat-saat peristiwa-peristiwa yang justru sangat mencekam Lebih menakutkan dibanding virus corona Hari ini saya ingin mengetengahkan dua buku Yang membahas tentang bagaimana Satu virus itu bekerja Dan kemudian melahirkan satu kelaziman baru di zamannya Atau new normal di zamannya Pertama adalah buku yang ditulis oleh David Herlihai Yang judulnya adalah Black Death Kemudian yang kedua adalah satu novel Karya Dan Brown Yang pertama saya ingin mengetengahkan Buku yang pertama tadi Yakni David Herlihai Namun sebelumnya saya ingin menceritakan lebih dahulu David Herlihai ini siapa Ya David Herlihai adalah seorang sejarawan dari Amerika Serikat Yang dia mempunyai ekspertisi atau keahlian di bidang sejarah masa pertengahan Atau dalam terma sejarah disebut medieval age Atau abad pertengahan Kisaran tahun antara abad 13 sampai kira-kira abad 16 Masihi Nah Black Death merupakan satu sajian intelektual yang ditampilkan oleh seorang Herlihai Mengenai bagaimana masyarakat Eropa menghadapi masa-masa suram ketika Satu wabah melingkupi Eropa dan sekitarnya Dan wabah itu dikenal sebagai sampar ya Kalau kita bahasa Indonesia kan Tapi dalam istilah lain disebut PES Dan wabah ini menjadi satu pandemi saat itu Yang merenggut nyawa hampir ratusan ribu manusia Eropa dan Asia sebagian Ya Eropa mengalami Black Death ini sekitar tahun abad 14 ya Maksud saya Nah di abad 14 itulah berbagai macam kemajuan manusia tersendat Migrasi manusia tersendat Kontestasi politik juga terhambat Dan kegiatan ekonomi pun juga itu menemui masa pendingnya Begitu Jadi Herlihai itu memberikan satu stimulus Satu pemikiran Bahwa Black Death itu benar-benar mengancam Hampir sebagian besar lini kehidupan manusia Orang yang sakit itu Yang tertular Black Death Itu akan menjadi semacam momok Yang bukan saja dijauhi oleh tetangganya Namun juga dianggap sebagai manusia penyebar penyakit Gitu Oleh sebab itu Di masa-masa awal ketika penyakit sampar ini berkembang Itu terjadi pola yang mirip dengan yang dialami oleh masyarakat kita sekarang ini Yakni si sakit itu akan diisolasi terlebih dahulu Agar penyakit itu tidak berkembang Nyatanya penyakit sampar itu mengamuk di Eropa Menjadi semacam hantu yang bergentayangan dari rumah ke rumah Dan menyebarkan virus itu sedemikian luas Saya perlu mengatakan pada Anda bagaimana sebenarnya sakit sampar itu yang didap oleh Sebagian besar orang Eropa Yakni tubuh dari orang yang terpapar sampar itu akan mengalami pemengkakan Di sejumlah bagian Jadi tubuh itu akan penuh dengan benjolan-benjolan Dan itu menyebabkan si sakit akan kesulitan bergerak Dan tidak lama kemudian dia akan sudah menjadi semacam penyebar virus bagi orang-orang terdekatnya Agamawan sebagai tokoh yang memang punya otoritas tinggi mengatur masyarakat Mengatur segala bentuk kehidupan Bahkan dibuat pusing oleh keberadaan penyakit sampar ini Mereka tak henti-hentinya menyenandungkan liturgi Menyandungkan doa Meminta kepada Tuhan Supaya penyakit ini benar-benar diangkat dari muka bumi Nah Herlihai memberikan penjelasan Nyatanya dengan cukup luas ya Bukan saja Black Death itu melingkupi dataran Eropa Tapi juga menyerang Wilayah-wilayah yang terdapat sekitar kawasan Eropa bagian selatan Termasuk juga tetangganya Nah yang menarik Herlihai memberikan gambaran tentang bagaimana dinasti Fatimiyah Yang saat itu menjadi salah satu kekuatan dunia Islam di Mesir Itu juga ternyata tidak bisa lepas dari serangan penyakit sampar itu sendiri Dikatakan oleh Herlihai bahwa ketika Orang-orang Arab di Mesir itu terkena sampar Menyebabkan kelumpuhan ekonomi Wilayah Laut Tengah Yang semula disesaki oleh kapal-kapal dagang dunia Arab Itu perlahan sepi Dan pelan-pelan menimbulkan kebuntuhan ekonomi bagi penduduk Mesir Nah ini yang menarik ya Jadi bukan hanya Eropa tapi juga Herlihai juga melihat dampak dari tersebarnya sampar di Mesir Nah selanjutnya hal lain yang juga menarik bagi saya adalah ketika kita membicarakan masa post apokaliptik ini Masa ketika virus Black Death perlahan-lahan itu hilang dari Eropa dan sekitarnya Nah Herlihai mempunyai cukup data Ditunjang dengan temuan-temuannya Tentang bagaimana Salah satu korban Yang juga bisa kita saksikan dalam penyakit pandemi Black Death ini adalah anak-anak kecil Nah anak-anak kecil ketika era kelaziman baru saat itu Itu tumbuh dengan semangat yang sangat riang sekali Mereka seperti lahir kembali Diberkati Kemudian Menerima satu anugerah penting dalam kehidupannya Sehingga Mereka benar-benar sosok yang diunggulkan oleh orang tua masing-masing Nah glorifikasi Kuatnya perasaan orang tua atas kelahiran anak-anaknya setelah Black Death Memang ada penyebabnya Yakni munculnya kisah-kisah kelam Ketika masa Black Death itu berlangsung sebelumnya Nah anak-anak kecil itu menjadi Subjek yang sangat objek maksud saya Objek yang sangat rentan sekali menerima Penyakit sampar Bahkan ketika sebelumnya ya Maksud saya Ketika penyakit sampar itu masih tersebar Ketika seorang anak itu terpapar sampar Maka orang tua itu akan dengan segera sekali meninggalkan Anak mereka Jadi anda bisa bayangkan Bagaimana perasaan orang tua ketika meninggalkan anaknya Dalam keadaan sakit Dalam keadaan penuh dengan luka-luka Dan hampir dipastikan dia akan Mendapati kematiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama Nah ini yang kemudian Menimbulkan rasa membuncah Begitu Rasa bunga yang tidak Terkira ketika Era Black Death atau sampar itu sudah surut Jadi anak-anak inilah yang benar-benar Menjadi Pion terdepan Cita-cita keluarga-keluarga mereka Begitu Nah Herliha juga memberikan satu Fenomena yang menarik ya Ketika anak-anak ini lahir Banyak di kalangan orang tua Eropa Itu yang Memberikan nama pada anak-anak mereka Merujuk pada Nama-nama Santo dalam dunia Katolik Santo atau Saint ya Nah saya perlu Memberikan penjelasan dulu apa itu Santo atau Saint Santo atau Saint adalah Orang-orang yang Dianggap suci Mempunyai Daya pengorbanan yang sangat besar sekali Sehingga Ketika dia meninggal Mereka Dianggap sebagai sosok yang layak diteladani Orang-orang yang menyimpan suatu keutamaan berlebih Di dalam dirinya Dan harapannya Ketika mereka sudah meninggal Orang-orang semacam ini dapat Selalu menjadi Semacam Ingatan-ingatan Transcendental Tentang bagaimana Kasih Tuhan Melalui orang-orang terpilihnya Terhadap umat yang Umat Katolik terutama yang masih hidup Begitu Bahkan di beberapa gereja Eropa itu masih menyimpan Jasad ataupun Anggota-anggota tubuh Dari para santo ini Karena saking dikutuskannya Santo-santo itu Nah Ketika era Black Death itu surut Orang banyak menamai Anaknya dengan nama-nama seperti Petrus Kemudian Marcus Ambrosius Dan nama-nama lainnya Harapannya dengan memberikan Nama itu pada si anak Maka Anak itu dapat terbebas Dari cengkraman virus Jahat yang sebelumnya Menghantui kehidupan Orang-orang Eropa Juga Dapat Diberkati Sepanjang hidupnya Nah ini Lazim Kalau kita jumpai Misalnya Salah satunya ya Contoh Lainnya adalah Ketika kita menamai Anak-anak kita dengan Nama-nama indah Dalam Islam Misalnya Ahmad Muhammad Hamid Dan lain sebagainya Ini mirip dengan Kasus Seperti itu Itu buku pertama ya Jadi saya kira Bagi Anda yang membutuhkan Referensi Historis Mengenai Bagaimana sih Bentuknya New Normal Setelah Satu virus besar Melanda kehidupan manusia Maka Buku Herliha Ini adalah Salah satu Yang bisa Anda Cari Dan Anda Baca Nah selanjutnya Buku kedua Yang ingin saya Bicarakan Ini adalah Satu tulisan Dan Brown Yang judulnya adalah Inferno Market buku ini adalah Novel Namun Kendati buku ini Novel Tapi saya kira Masuk dalam Kategori novel Yang cukup berat Kenapa saya katakan Berat Karena Si penulisnya ini Tidak mendayu-dayu Dalam menyusun kalimat Kemudian menata Struktur kata-kata Supaya yang Membaca itu Seperti Terbang di atas Awan Tersihir Dan sebagainya Namun Novel ini lebih Seperti Cerita detektif Begitu Penuh dengan Hal-hal yang Mendebarkan Penuh dengan Teka-teki Seperti kita Membaca Sherlock Holmes Misalnya Namun Dibalut dengan Informasi-informasi Sejarah yang Agak berat Kalau menurut saya Bayangkan Bayangkan Saja ketika Misalnya Kita Membaca Profil Suatu Kota Tempat-tempat Bersejarahnya Itu dimana Maksudnya Apa Terus ada Semacam Quote-quote Yang mungkin Bisa dibahas Nah itu Semua dimasukkan Kedalam novel itu Jadi luar biasa Berat Porsinya Namun Berat Tentu saja Bukan berarti Tidak informatif Sangat informatif Sekali Kalau menurut saya Jadi si Dan Brown ini Menampilkan diri Seperti Penulis sejarah Juga penulis Cerita detektif Sangat unik Sekali Nah buku Dan Brown Tentu saja Kalau anda Mengikuti Karirnya Satu yang Cukup Monumental Adalah Tentang Da Vinci Code Atau Da Vinci Code Code Da Vinci Ini buku ini Sangat menggetarkan dunia Bahkan oleh Sejumlah Karangan gereja Ketika buku ini Terbit Di sekitar Awal-awal Eh sekitar 2005-an ya Itu sempat Menyulut Ketegangan Di antara Penganut Kristiani Di Eropa Nah Saya tidak Bicara tentang Da Vinci Code Tapi saya ingin Membicarakan Tentang satu Novel Dan Brown Yang judulnya Adalah Inferno Nah Sebelum Lebih jauh Saya ingin Memberikan Satu Penjelasan dulu Sebenarnya Apa itu Inferno Inferno Merupakan Bahasa Latin Yang Artinya Adalah Neraka Hell Begitu Dan Inferno Ini Tercatat Dalam Ungkapan Ungkapan Lama Kemudian Semacam Ramalan Ramalan Kenabian Begitu ya Atau Propesi Yang menyebutkan Bahwa ketika Manusia Sudah melalui Fase kehidupannya Dan timbul Masa hari Berbangkit Maka Mereka Akan dihadapkan Pada amal-amal Ibadah mereka Siapa yang Berbuat baik Maka Dia akan Naik ke Paradiso Atau Surga Siapa yang Kebanyakan Dalam hidupnya Berbuat buruk Maka Dia akan Masuk ke Neraka Atau Inferno Begitu Nah Novel Ini Berlatar Di sekitar Venezia Satu kota Di Italia Venezia Merupakan Kota yang Indah Karena Kota ini Dikepung oleh Air Dan banyak Sekali Menyimpan Bangunan-bangunan Bersejarah Salah satunya Adalah Gereja San Marco Itu menjadi Salah satu Latar Di novel ini Nah Di balik Ketatnya Bumbu-bumbu Sejarah Dalam Novel ini Dan Brown Menyelipkan Satu Pesan Yang saya Kira Perlu direnungkan Bagi kita Semua Dunia ini Sudah sangat Sesak Dalam novel Itu dikatakan Jumlah Manusia Sampai novel Itu ditulis Sekitar 7 miliar Dan dunia ini Dianggap Tidak mampu Lagi Memberi Makan Memberi Kehidupan Yang layak Bagi 7 miliar Manusia Itu Maka Menurut Dan Brown Akan datang Satu masa Dimana Jumlah tersebut Harus Dieliminasi Harus Dikurangi Pengurangan Itu bagaimana Ya ini Dengan Menciptakan Kematian Masal Ada Beberapa Metode Kematian Masal Itu Bisa Dilakukan Paling Tidak Ada Dua Metode Yang Cepat Dan Masif Ya ini Dengan Perang Atau Dengan Penyebaran Virus Perang Kita Sama-sama Tahu Memakan Bayang Sangat Besar Kemudian Bisa Menimbulkan Kerusakan Yang juga Sangat Luas Bangunan-bangunan Hancur Fasilitas Pendidikan Kesehatan Pemerintahan Juga Akan Rata Dengan Tanah Mahal Sekali Biaya Untuk Membangkitkan Sesuatu Yang Hancur Akibat Perang Begitu Maka Perang Kerap Kali Di Nomor Dua Meskipun Fenomenanya Tidak Bisa Lepas Juga Dalam Kehidupan Kita Yang Kedua Adalah Virus Nah Virus Ini Dianggap Sebagai Metode Yang Murah Cepat Dan Juga Efektif Untuk Menimbulkan Kematian Manusia Dampak Kerusakannya Tenderung Kecil Namun Ya Daya Musnah Sangat Besar Begitu Kira-kira Kalau Kita Menggambarkan Persebaran Virus Jadi Ada Satu Tokoh Antagonis Di Dalam Novel Dan Brown Ini Yang Dia Berkeinginan Untuk Menciptakan Ketakutan Dunia Dengan Meluncurkan Satu Virus 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 Dibawanya Ini Tidak Menimbulkan Kematian Tapi Menimbulkan Manusia Menjadi Tidak Bisa Bereproduksi Gitu Atau Dalam Istilah Lain Kita Menyebutnya Mandul Gitu Jadi Dia Menciptakan Kemandulan Sekarang Masar Dengan Cara Menyebarkan Virus Itu Di Udara Jadi Orang Yang Menyebarkan Virus Itu Maka Dengan Segera Dia Tidak Bisa Bereproduksi Baik Dia Laki Laki Maupun Perempuan Nah Tentu Saja Cita Cita Semacam Ini Di Satu Sisi Benar Namun Di Sisi Lain Tentu Saja Mengancam Kehidupan Manusia Karena Bagaimanapun Orang Yang Lahir Di Muka Bumi Ini Maka Dia Punya Hak Untuk Berkehidupan Jadi Kalau Kita Tumpas Secara Masif Orang Orang Semeluruh Orang Orang Ini Saya Kira Menciptakan Satu Tatanan Yang Bagus Di Dunia Ini Nah Orang Si antagonis Itu Berkeinginan Seperti Itu Makanya Dengan Menciptakan Kemandulan Skala Masal Itu Bisa Menimbulkan Satu Generasi Baru Yang Bagus Di Masa Depan Bibit Bibit Unggul Karena Dia Seperti Memutus Mata Rantai Generasi Jadi Virus Itu Memang Tidak Berlaku Selamanya Namun Seperti Ingin Memotong Generasi Yang Waktu Itu Hidup Jadi Ketika Orang Orang Sudah Menghirup Virus Ini Tua Meninggal Nah Nanti Di Masa Depan Akan Tumbuh Ras Manusia Baru Yang Lebih Unggul Tentu Saja Dengan Mengedepankan Aspek Teknologi Nah Yang Menarik Dari Sosok Dan Brown Ini Dia Ingin Mengaduk Aduk Emosi Pembacanya Dengan Membubuhi Tulis saya Dengan Bumbu Agama Bumbu Sains Dan Teknologi Juga Bumbu Sejarah Jadi Tiga Aspek Ini Menjadi Resep Yang Sangat Paten Dalam Menciptakan Satu Pemahaman Manusia Yang Konkret Begitu Ya Ini Pemahaman Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Ini Cocok Seperti Pola Pikir Para Sejarawan Ketika Dia 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 Berbicara Pasti Dia Berbicara Masa Lalu Namun Di Akhir Pembicaranya Dia Merefleksikan Pembicaranya Ketika Dia Hidup Dan Masa Depan Nah Saya Kira Dua Buku Dan Brown Ini Bisa Menjadi Satu Varian Bacaan Anda Ketika Ingin Mendapat Asupan Literasi Yang Bermutu Kemudian Dapat Menjadi Bahan Rendungan Anda Dan Bisa Anda Transformasikan Menjadi Satu Nilai Kebajikan Dalam Kehidupan Anda Jadi Dua Buku Ini Menjadi Serial Yang Saya Kira Penting Untuk Anda Ketahui Anda Baca Untuk Menjalani Masa New Normal Ini Meskipun Kita Tidak Bisa Menganggap Kasus Perkasus Dalam Buku Buku Itu Mirip Dengan Keadaan New Normal Yang Ada Di Negara Kita Ini Namun Akan Selalu Ada Nilai Nilai Kebaikan Nilai Nilai Yang Bermanfaat Untuk Kita Petik Dari Bahan Bahan Bacaan Kita Oke Mudah Mudahan Dua Bacaan Itu Bisa Menjadi Bekal Bagi Kehidupan Kita Supaya Berjalan Lebih Baik Dan Lebih Baik Lagi Akhir Kata Salam Sejarah